Kadang pula masalah yang ditanyakannya itu tidak patut dengan dia. Tidak patut dengan dia. Karena dia kadang mengerti masalah itu. Ini kalau dijawabnya kadang mengerti juga jawabannya. Kalau dijawabnya kadang mengerti. Kadang perlu dijawab. Yang artinya. Barang siapa yang kamu lihat akan dia. Menjawab dari tiap-tiap yang ditanyakan. Dan mengibaratkan dari tiap-tiap yang dia saksikan. Dan menyebut bagi tiap-tiap yang dia ketahui. Maka jadikanlah itu dalil atas adanya kebuduhan orang tersebut. Para muhibbin rahimakumullah. Apabila kita melihat seseorang. Yang mana orang itu selalu menjawab apabila ditanya. Orang itu selalu mengibaratkan. Orang itu selalu mengibaratkan, mengutarakan apa yang dia saksikan. Dan orang itu selalu menyebutkan. Dan orang itu selalu menyebutkan bagi tiap-tiap ilmu pengetahuannya. Maka jadikanlah itu bukti atas kebuduhan orang tersebut. Jadi artinya orang ini bila ditakuni, menjawab. Ditakuni, menjawab. Ditanya, menjawab. Selalu dijawab. Ada pertanyaan-pertanyaan. Nah ini bukti kebuduhan itu orang. Atau ada orang yang selalu mengutarakan apa yang pernah dia saksikan. Apa yang dia saksikan, kisahkan. Apa yang disaksikan, kisahkan. Itu bukti kebuduhan orang tersebut. Atau juga orang ini selalu menyebutkan ilmu pengetahuannya. Ada ilmu ajarkan. Ada ilmu ajarkan. Ada ilmu ajarkan. Maka ini bukti kebuduhan orang tersebut. Baramuhib bin rahimakumullah. Amma wajhu jahlihi fi kawnihi mujiiban an kulli masu'il. An kulli masu'il. Fa innal ijabata an kulli su'al. Yaqtadil ihatata bil ma'lumat. Wadhalika muhalun ligairillahi ta'ala. Fakat kala ta'ala wa ma'utitum min al-ilmi illa qalila. Kenapa orang yang selalu menjawab pertanyaan. Orang ini bila ada soal, dijawab. Ada soal, dijawab. Kenapa orang ini dikatakan jahil. Karena menjawab setiap pertanyaan itu Menuntut akan meliputi dengan yang diketahui. Sedangkan meliputi dengan yang diketahui itu Mustahil bagi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman Tidaklah diberi kamu dari ilmu Melainkan sedikit. Nah pertama itu alasannya. Kenapa orang yang selalu menjawab soal Dikatakan jahil. Alasan pertama adalah Karena itu menuntut akan meliputi seluruh yang diketahui. Itu mustahil bagi seorang manusia. Itu milik Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha meliputi dengan segala sesuatu. Dan terkadang pula Bahwasanya orang yang bertanya ini Kadang-kadang orang yang ingkar Yang kadang perlu dijawab Kadang-kadang orang yang bertanya ini Orang yang bertanya ini orangnya mutaan nita Mungkir Hanya hendak bikin masalah Nah jadi kita Dituntut untuk Merenungi Sebelum menjawab itu Apakah orang yang bertanya ini Mungkir Atau Ada Misalnya kita tahu Orang ini sudah dikenal Orang yang anti Lawan maulid Ini Orang ini sudah dikenal Maulid itu padakannya Bid'ah yang sesat Maulid itu hukumnya haram Menjernya Kesitu kemari Ini sudah orang Muka itu Nah lalu orang ini Datang Betakun lawan kita Ngapayu hukumnya maulid Ini tuh Kadang perlu dijawab Ini kadang maasih Juhan jawaban kita Kita jawab Jadi masalah Jadi keributan Karena ini orang Orang yang sudah punya Pemahaman Maulid itu Bid'ah yang sesat Kadang perlu ditanggapi Orang yang sudah punya Pemahaman Bahwa Talqin Itu bid'ah Mahal Bid'ah yang sesat Datang lawan kita Betakun Kenapa hukumnya menalkinakan Orang mati Kenapa hukumnya Membecahkan yasin Di kubur Sedangkan ini Orang-orang yang anti Dengan itu Nah ini Betakun lawan kita Bukan untuk Mencari pengetahuan Kadang Tapi hanya mengingkari Nah Mutaan nita Nah kalau orang-orang Seperti ini Datang kepada kita Betanya Betakun Kadang perlu ditanggapi Karena ini kadang Berhak untuk Dijawab Ada perlu dijawab Nah nak menjawab Jawab dengan La'adri Jawabannya Kenapa jurnya Hukumnya Maulid tuh La'adri Kenapa artinya Aku kadatahu Bukan kadatahu Hukumnya Kadatahu Ikam ini pintarkah Kadatakah Nah itu maksudnya La'adri Imam Malik Radiyallahu'an Beliau Didatangi seseorang Orang itu Bertanya kepada Imam Malik 32 masalah 32 soal Ditakunakan Lawan Imam Malik Sijin jawab Sijin jawab Tiga Sisanya 29 Sijin jawab Dengan La'adri Kok kadatahu Kok kadatahu Kok kadatahu Aku kadatahu 29 soal Dijawab Dengan Tidak tahu Hanya tiga Sijin jawab Ini bukti Orang alim Bukti Orang yang arif Kadatah Selalu menjawab Apa yang Ditanyakan Orang itu Dan terkadang Pula Masalah Yang ditanyakannya Itu Tidak patut Dengan dia Nah tidak patut Dengan dia Karena dia Kadatah mengerti Masalah itu Ini kalau Dijawabnya Kadatah mengerti Juga Jawabannya Kalau Dijawabnya Kadatah mengerti Nah Kadatah perlu Dijawab Nah Jadi Apabila Kita Menjawab Selalu Pertanyaan Orang Itu Bukti Bahwa Kita Jahil Jadi Soal Soal Orang Pertanyaan Pertanyaan Orang itu Dipilih Pilih Misalnya Orang bertanya Lima Soal Ini Yang patut Dijawab Sekian Yang patut Kadat Dijawab Sekian Atau Ada orang Yang bertanya Kepada kita Ada orang Yang bertakun Lawan kita Oh Ini orangnya Kadat mengerti Juga Menjelasakan Kadat Usaha Dijawab Sampai 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 Terima kasih.